Jadi Allah sudah mempersiapkan perjalanan proses agama Agama dengan Nabi pengikut satu orang ada Agama dengan Nabi sepuluh orang pengikut ada Demikian berjalan, bertingkat, bertingkat sampai Musa alaih salatu wassalam Sampai kepada Islam yang berjuta-juta, bermilyar-milyar, bermilyar-milyar manusia menjadi edat, menjadi penghidupnya Dan ini adalah sunnah Allah Dan sunnah itu tidak dan tidak akan pernah berubah Kalau dulu warna yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala warna kuning Maka kuning itu akan tetap kuning Dulu, sekarang dan akan datang Demikian juga kalau warna itu merah Maka merah Sekarang merah dan akan datang juga merah Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa Tetapi dia terikat dengan peraturan-peraturan Sebagaimana ayat yang saya bacaan tadi Langta benila di Allah sudah mengikat diri beliau Mengikat dirinya dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Oke, memang betul Allah subhanahu wa ta'ala boleh kita letak Kita ambil gelas, letakkan air ke dalamnya untuk kita katakan air minum Dan air minum itu boleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala berubah menjadi emas yang mahal Boleh Tetapi Allah akan tidak pernah akan berbuat begitu Karena dia Peraturan-peraturan itu dia sudah buat sedemikian rupa yang tidak akan pernah berubah Jadi maksud daripada Pendakuluan yang saya katakan ini Ialah bahwa Peraturan-peraturan agama adalah peraturan dan hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak dibagi-bagikan kepada mahluk Allah yang lainnya Tidak dibagikan kepada manusia Soal urusan kerohanian, urusan beragama Urusan syariat adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia sudah mempersiapkan Bertahap persiapan Allah subhanahu wa ta'ala Dari Adam alaih salatu wa salam Dimana syariat Adam alaih salatu wa salam Allah mengajar Adam alaih salatu wa salam Panggil manusia Supaya kalau dia mau makan Dia usahakan makan yang betul Usahakan ada rumah Usahakan ada pakaian Itu syariat untuk Adam alaih salatu wa salam Dan ini berjalan Berjalan dan ajaran-ajaran syariat-syariat ini Dimakan oleh masa Dimakan oleh waktu Tidak ada yang Tidak dimakan Karena memang begitulah dunia Bertahap Sampai puncaknya kepada Muhammad Mustafa Salallahu wa salam Puncak agama Puncak yang memenuhi segala Keinginan Segala peraturan Segala keharmonisan Daripada umat manusia Puncak penciptaan agama Ialah Islam Oleh saat itu Islam Muncul sebagai agama yang terakhir Syariat yang terakhir Karena semua Sudah terbunuhi di dalam Syariat-syariat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!